Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel ITV Tube Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat Smartfriend pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada nge-lag ya Udah pada turut naik turut naik gak jelas banget Dan tentunya bikin kalian nyaris baku hantam gitu ya Saking sebelnya men Tenang aja sahabat Smartfriend Karena sekarang mimin akan memberikan appen Smartfriend tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian yang udah mulai membagongkan gitu Dan biar tidak banyak lebar langsung aja men Bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fictive Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fictive Oke langsung aja men Di bagian jaringan data kalian tekan lama Oke lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card SIM 1 dan SIM 2 men Silahkan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APNnya Oke yang paling bawah teman-teman disitu ada baca nama titik asis atau APN kalian tekan Dan yuuu 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 mantap banget cuy Jadi APN khusus buat kalian sahabat Smartfriend Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil di update Tolong perhatikan dan simak baik-baik Untuk di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini ya Smartfriend update Untuk di bagian nama teman-teman kalian sesuaikan aja seperti itu Paham? Lalu kemudian untuk di bagian APNnya Nah disini mengalami pembaharuan sistem Artinya berhasil di update oleh IT Fictive dengan presisi yang tinggi Jadi wajib banget samakan yaitu dry.up Mimin ulangi satu kali lagi dry.up Karena meskipun di update atau di reset Khusus di bagian kolom ini Tidak admin otakati Karena memang sifatnya yang sangat rawan Sehingga Mimin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbaharui Dengan item terbarunya IT Fictive Jadi silahkan kalian pantengin channel ini Mantap banget bila mana sudah kita next lagi Sekarang kita bergeser ke bagian proksinya Kalian kosongin aja Portnya kosongin Nama pengguna kosongin Kata sandinya kosongin Dan untuk di bagian servernya men Disini lagi-lagi wajib buat kalian samakan Yaitu 119.73.184.241 Untuk di bagian servernya ya Silahkan wajib banget samakan seperti ini Dan ini sudah Mimin update teman-teman Perlu diinformasikan Apabila ada APN yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak admin Nanti akan admin update APN yang sudah expired itu Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah Mimin berikan Jadi yang lama hapus saja Kira-kira seperti itu Namun tidak semua wilayah waktunya sama Tidak Artinya ada beberapa wilayah yang masih lancar Ada pula beberapa wilayah yang sudah mulai down Sedangkan update-an ini berlaku bagi wilayah yang sudah mulai down saja Paham ya? Oke dan kemudian untuk di bagian MMSC-nya Kalian isi dan samakan seperti ini Http.2-92 MMSC Untuk di bagian MMSC-nya men Kalian samakan seperti ini Oke Bila mana sudah kita next lagi ya Sekarang kita bergisir ke bagian proksi MMS-nya Nah disini lagi-lagi wajib teman-teman ya Buat kalian samakan Yaitu 121.132.95.7 Untuk di bagian proksi MMS-nya Kalian samakan seperti ini men Dan ini sudah Mimin design khusus Pastinya buat kalian pengguna kartu smart train Yang udah lama banget Jadi dengan kalian kayak ante-ante dan jam Begitu ya Oke Dan kemudian Bila mana sudah kita next ya Sekarang kita bergisir ke bagian port MMS-nya men Nah disini lagi-lagi wajib bro Buat kalian samakan Yaitu 8-0 Hanya terdapat 2 angka saja men 8-0 seperti ini Oke Silahkan wajib banget samakan Bila mana sudah kita next lagi ya Sekarang kita bergisir ke bagian MMS-nya Disini kalian biarkan aja Teman-teman jangan sampai di opera kaprik ya Jangan Karena disitu sudah ada secara otomatis Jadi kalian gak usah ribet-ribet ngerubah Dan untuk di bagian MMS-nya juga lebih rentan Disini jangan sampai dirubah Atau di otak-atik teman-teman ya Biarkan aja dalam keadaan utuh Karena kalau misalkan dirubah Itu kebanyakan ya Datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Biasanya gitu Intinya untuk di bagian MNC ini Jangan sampai dirubah Meskipun gak sama Sedangkan untuk di bagian jenis Autentikasinya Kalian pilih yang paling bawah APUB atau CAP Seperti ini Oke APUB atau CAP Sedangkan untuk di bagian jenis APN-nya Disini Mimin menggunakan 3 item Default Lalu kemudian ada MMS dan Shuffle Jadi ada 3 metode khusus yang wajib Buat kalian samakan Dan bila mana tampilannya berbeda di AP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dipisah dengan tanda koma Tanpa spasimen Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian samakan Paham? Oke Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergisir ke bagian protokol APN-nya Kalian kunci di IPv4 teman-teman Seperti ini Dan untuk di bagian protokol romeng APN Sama hukumnya Yaitu wajib banget kunci di IPv4 Seperti ini men Oke langsung aja nih Kita akan selesai di pojok bagian kanan atas Lalu kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN khusus buat kalian sohabat Smartframe Untuk mempercepat kondisi internet kalian Ini sudah berhasil di update Langsung aja kita hidupkan data Dan kita akan melihat Seperti apa sih grafik dan statistik yang Dimiliki oleh APN Smartframe Tercepat dan paling stabil ini men Kita masih merunggu Oke Dan langsung aja kita mulai pengujian Oke teman-teman Wow Mantap banget men Waduh Ini ngeri banget cu Sumpah ini ngeri banget ya Untuk di bagian upingnya Disini bermain yang ke-48 MS Teman-teman Tunggu apalagi Silahkan gunakanlah APN ini Sebaik-baik mungkin Ya Untuk di bagian unduh Unduhnya Disini bermain di angka 8,8 MPPS Sedangkan untuk di bagian unggahnya Disini bermain di angka Berapa nih 4,2 MPPS Dan APNnya 48 MS Wow Gila banget ya Di tempat mimin Pelosok Dan pendalaman Ini sudah mendapatkan grafik Sebagus ini Apalagi di TKP kalian Oke Semoga membantu ya Teman-teman Dan semoga bermanfaat Terima kasih Selalu pantingin terus Jalan AI Ok Next video Assalamualaikum